Halo guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini, aku bakalan share gimana caranya memakai Kelly Cream yang benar Supaya wajah kita itu terhindar dari flag hitam dan bahaya dari sinar UV Nah ini adalah penampakan Kelly Creamnya Warnanya seperti itu tadi ya Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita bersihkan dulu wajah kita dengan menggunakan milk linser Atau kalian bisa menggunakan remover atau micellar water, terserah kalian Tapi disini aku lebih suka menggunakan milk linser Ini aku pakai milk linsernya dari Viva yang bengkoan Nah caranya kita oles di wajah seperti ini Kemudian kita ratain ke seluruh wajah kita Perlahan-lahan aja sambil kita relaksasi wajah kita Supaya peredaran di wajah kita itu jadi lebih lancar Aku suka milk linser karena memang kayak gini Aku tuh suka merelaksasi wajah kita Supaya wajah kita lebih fresh, lebih seger gitu kan ya Sambil kita tarik-tarik ke samping supaya lebih kenceng wajahnya Oke selanjutnya kita bersihkan milk linsernya tadi dengan menggunakan kapas secara perlahan aja Bagian bibir juga aku bersihin Semuanya pokoknya aku bersihin sampai ke leher juga Karena semalam tuh aku lupa bersihin wajah Jadi aku langsung tidur aja Dan disitu kalian bisa lihat sendiri Aku timbul jerawat di bagian hidung sama di dahi juga Itu karena kita nggak bersihin makeup atau bersihin wajah sebelum kita tidur Jadi jangan males ya untuk bersihin wajah kita Supaya nggak timbul jerawat Oke selanjutnya kita gunakan facial wash Ini aku menggunakan facial soap dari Kelly Nah ini kondisi wajah aku setelah aku menggunakan facial wash Disini terlihat wajah aku jadi terlihat lebih bersih, lebih seger, lebih fresh Oke lanjut ke tahap berikutnya Disini aku mau menggunakan air mawar dari Viva Nggak tahu kenapa aku tuh lebih suka air mawar daripada menggunakan tonernya dari Viva Oke cara pemakaiannya kita tuangkan di kapas secukupnya Kemudian kita ratain ke seluruh wajah kita Dengan cara ditap-tap seperti ini Sampai rata Oke lanjut ke tahap berikutnya Yaitu sunscreen dulu Apa Kelly cream dulu ya Ada yang bingung nggak disini yang belum tahu cara pemakaiannya Antara sunscreen dulu atau Kelly cream dulu Jadi yang bener itu kita harus pakai sunscreen dulu ya teman-teman Karena Kelly cream ini dia itu juga bisa digunakan sebagai foundation Jadi setelah menggunakan Kelly bisa langsung menggunakan bedak tabur atau bedak padat Sama aja kalau kayak kita memakai foundation ya Oh iya untuk sunscreennya kita pakainya dua ruas jari ya teman-teman Kalian jangan takut kebanyakan nanti dempul atau gimana Karena sunscreen dari Wardah ini dia nggak menimbulkan white cast ya Jadi dia nanti bakalan warnanya itu sama kayak kulit wajah kita Dia akan meresap Nah setelah sunscreennya meresap lanjut kita gunakan Kelly cream Nah jadi Kelly cream ini fungsinya untuk menjaga kehalusan kulit dan juga bisa untuk foundation Dan menjaga kulit tetap halus bersih dan bercahaya Untuk cara pakainya kita cukup ditap-tapin aja seperti ini Sampai rata ke seluruh wajah kita Jadi biasanya setelah pakai Kelly cream ini aku udah nggak pakai apa-apa lagi Tapi kalau misalnya aku mau pergi kemana gitu paling aku pakaiin bedak tabur Alis sama lip cream udah Nah ini dia hasilnya setelah aku ratain ke seluruh wajahku Jadi hasilnya wajahku tuh lebih halus, lebih cerah, lebih bercahaya gitu Oke ini dia Aku udah pakai Kelly cream ini sekitar 2 bulanan lebih Hampir 3 bulan Nah jadi buat kalian yang bingung Kalian noji banget pakai sunscreen dulu baru pakai Kelly cream ya Oke segitu aja video dari aku Semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku Supaya aku lebih semangat lagi dalam membuat video buat kalian semua Oke terima kasih See you next my video